Sebagian kalangan partai politik mengkhawatirkan majunya Ahok melalui jalur independen akan menjadi role model yang ditiru banyak daerah lain dan mengurangi peran parpol atau deparpolisasi. Meski demikian undang-undang mengatur dan menjamin hak warga negara untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur independen. Langkah politik Ahok yang memilih maju dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen menuai banyak reaksi, termasuk dari kalangan yang bernaung dalam partai politik. Politisi PDIP Arya Bima menyebut ada kekhawatiran bahwa langkah Ahok yang maju sebagai calon perseorangan akan menjadi role model yang ditiru di 34 provinsi di Indonesia. Substansinya pilar daripada pembelian kepala daerah ini lebih pada posisi partai dalam kaitan kontensian lebih ideologis. Kita tidak ingin bahwa calon independen atau sebenarnya tidak ada calon independen, calon perorangan ini menjadi suatu model di 34 provinsi. Kita ingin bagaimana gubernur itu juga menjadi bagian satu kesatuan dengan lem perkat partai. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga berasal dari PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi. Ia menyebut langkah Ahok mengakibatkan deparpolisasi yang akan merugikan partai politik. Padahal majunya calon kepala daerah melalui jalur independen atau perseorangan seperti yang dipilih Ahok dijamin secara konstitusional. Undang-undang memayungi hak warga negara untuk dapat maju dalam pemilihan kepala daerah meski tanpa kendaraan partai politik. Pengamat politik menilai munculnya gerakan relawan sahabat Ahok yang membuat Ahok akhirnya memilih maju melalui jalur independen adalah cermin dari persepsi yang tidak baik terhadap partai politik. Juga diawali oleh suatu ya mungkin persepsi yang tidak begitu baik mengenai partai politik dan sebagainya atau mungkin mereka tidak ingin Ahok itu diganggu oleh permintaan-permintaan dari partai-partai politik ya atas dasar dukungan-dukungan politik itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kekhawatiran bahwa majunya Ahok melalui jalur independen akan mengurangi peran partai politik juga tidak sepenuhnya tepat. Karena meskipun maju secara perseorangan, Ahok juga tetap mendapat dukungan dari partai politik. Jauh sebelum menyatakan maju melalui jalur independen, partai Nasdem telah menyatakan dukungan penuh kepada Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa Basuki Cahaya Purnama atau Ahok membantah langkahnya yang maju melalui jalur independen adalah bentuk deparpolisasi partai politik. Menurut Ahok, deparpolisasi justru dilakukan ketika ada pengurus partai yang melakukan kebijakan yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Sebetulnya ya, kalau mengatakan kita harus melawan deparpolisasi, saya maju duluan. Jadi kalau ada orang di republik ini melakukan deparpolisasi, saya kan maju lawan duluan. Karena itu sama aja mau meruntukkan konstitusi. Negara harus didirikan dengan partai politik. Yang membuat independen kenapa? Inilah kearifan pendiri negara ini membuat sistem independen. Orang politik itu yang bikin parpol. Parpol sadar, gak ada manusia yang baik di dunia ini. Partai politik bagus gak? Bagus. Bisa gak partai politik dikuasai dari orang-orang kurang bagus? Bisa. Karena itulah dicarikan jalan keluar, Bapak Demokrasi kita semua membuat ada calon independen. Supaya rakyat tidak dikukum oleh pemilik partai. Bayangin ke sepuluh partai yang nentuin ketua umum, bendahara, atau sekretaris. Masa Republik Indonesia gitu hebat, sepuluh partai cuma dikuasai 30 orang. Jadi yang melakukan deparpolisasi Yusuf ketika ada pemilik partai di dalam Melakukan sesuatu berlawanan dengan hati nurani rakyat. Itu deparpolisasi. Bukan deparpolisasi. Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Rumus politik yang dicetuskan ilmuwan politik Clinton Rossiter itu seolah menjadi mantra bagi parpol untuk mengukuhkan eksistensi mereka dalam negara demokratis. Tak mengherankan, jika mengalir tudingan ada deparpolisasi ketika Basuki Cahaya Purnama atau AHOK memutuskan berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perseorangan. Tudingan itu sangat bisa diperdebatkan. Pilihan AHOK maju di Pilkada DKI lewat jalur independen jelas tidak asal-asalan, tetapi dibuat dengan pertimbangan matang. Pertama, AHOK tidak ingin tersandra oleh partai politik, utamanya PDIP yang belum juga memberikan kepastian. AHOK yang juga gubernur DKI Jakarta awalnya menginginkan wakilnya kini, Jarod Saiful Hidayat, untuk tetap mendampinginya dan meminta PDIP sebagai partai pemilik Jarod segera memberikan jawaban. Namun, PDIP punya mekanisme sendiri sehingga jawaban itu tak bisa diberikan sesuai dengan keinginan AHOK. Pertimbangan kedua, hingga AHOK akhirnya memilih jalur independen ialah ia tak ingin mengecewakan relawan teman AHOK yang sudah beberapa bulan bekerja ekstra keras mengumpulkan KTP dukungan. AHOK tak mau pula membuat kecewa ratusan ribu publik Jakarta yang dengan sukarela menyerahkan dukungan kepadanya untuk tetap memimpin ibu kota pada periode berikutnya. Ketiga, Undang-Undang menjamin hak warga negara yang ingin maju di Pilkada melalui jalur independen selain melalui perahu parpol. Tak ada argumentasi apapun untuk mendikotomikan jalur parpol dan jalur perseorangan serta menempatkannya pada posisi head-to-head. Sebagai sebuah pilihan politik, keputusan AHOK tak secuil pun melanggar rambu-rambu konstitusi. Toh, AHOK bukan orang pertama yang memilih jalur independen untuk bertarung di Pilkada. Lagi pula, Undang-Undang yang memungkinkan orang bertarung di Pilkada melalui jalur independen disusun parpol lewat fraksi-fraksi di DPR. Inilah peran demokrasi parpol, yakni membuat pilihan-pilihan bagi publik untuk memilih calon kepala daerah dari jalur parpol ataupun jalur independen. Bukankah demokrasi mensyaratkan aneka pilihan? Dengan begitu, rumus bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik tidak harus ditafsirkan bahwa untuk mengarungi Pilkada, kandidat harus menumpang baktera parpol. Bahkan bukan tidak mungkin di masa depan Undang-Undang mengizinkan orang menggunakan jalur independen pada pemilu presiden seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sejumlah pemilu presiden pernah diikuti kandidat independen. Namun, pemenang senantiasa kandidat yang diusung parpol. Dalam beberapa pemilu presiden terakhir, kandidat datang dari parpol, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Itu disebabkan, rakyat pemilih di Amerika lebih percaya kepada kandidat asal parpol karena memang parpol memiliki kandidat hebat, berintegritas, dan berkarakter. Oleh karena itu, daripada bikin gadu menuding dan ada deparpolisasi oleh Ahok dan para pendukungnya, dalam jangka pendek, lebih baik parpol menyiapkan penantang Ahok. Dalam jangka panjang, parpol sebaiknya berbenah, termasuk membenahi kaderisasi untuk menghasilkan calon pemimpin hebat sehingga rakyat percaya dan memilih kandidat yang mereka usung. Ini penting, karena di era pemilihan langsung, tidak ada jaminan. Pemilih yang telah memilih parpol tertentu pasti memilih kandidat yang diusung parpol itu. Parpol harus ada dan akan tetap ada di negara yang menganut paham demokrasi. Di negara demokrasi, tidak ada yang namanya deparpolisasi. Majinya Heru Budi Hartono mendampingi Basuki Cahaya Purnama di pemilihan gubernur mendatang bukan tanpa tantangan. Heru pun menyatakan siap menerima resiko untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala BPKAD DKI. Heru Budi Hartono mengakui mendampingi Ahok dalam pemilihan gubernur pada 2017 mendatang. Bukanlah hal yang mudah. Salah satu resiko yang ia hadapi adalah aturan yang mengharuskan ia mundur sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD DKI Jakarta. Heru mengaku tidak terlalu mempermasalahkan aturan tersebut karena pengajuan pengunduran diri baru akan dilakukan setelah ia sah menjadi calon wakil gubernur. Sementara hal yang wajib dilakukannya saat ini adalah mengajukan surat pernyataan kesiapan mengundurkan diri karena masih dalam tahap pendaftaran. Namun ia menyatakan siap jika nantinya ada peraturan yang mengharuskan ia mundur dari jabatannya walaupun masih dalam tahap pendaftaran. Kalaupun nanti ada hal-hal tertentu kondisi tertentu sebelum mendaftar harus mengundurkan diri ternyata di dalam pendaftaran KPU tidak memenuhi syarat orang bilang sudah terlanjur pengunduran diri ya sudah memang suratan garis tangan yang diberikan kepada yang kuasa sudah seperti itu dan ini adalah pertama kali pencalonan gubernur independen kan dan semua orang akan melihat itu mungkin akan menjadi contoh di berikutnya. Untuk mencegah adanya celah hukum yang membuat pencalonan pasangan Ahok dan Heru terganjal tim relawan teman Ahok terus bergerak mengumpulkan relawan untuk melakukan verifikasi KTP dukungan Ahok dan Heru. Tim teman Ahok yakin warga DKI Jakarta ingin bersatu bersama mereka dalam mendukung pasangan Ahok dan Heru menuju kursi DKI 1. Tim relawan teman Ahok terus bergerak untuk meminimalisir celah hukum yang akan mengganggu pencalonan pasangan Ahok dan Heru Budi Hartono dalam Pilgub DKI 2017. Salah satu antisipasi teman Ahok adalah mempersiapkan 3 hingga 500 relawan untuk memverifikasi formulir dukungan Ahok. Saat ini dukungan terhadap Ahok telah mencapai 777 ribu namun dukungan tersebut harus diverifikasi apakah warga DKI Jakarta juga setuju terhadap pencalonan Heru Budi Hartono sebagai pendamping Ahok dalam Pilgub 2017. Selain menambah tenaga relawan tim teman Ahok juga terus menambah posko dukungan Ahok di sejumlah mal di Jakarta. Itu formulir yang belum ada verifikasi jadi kami akan melakukan verifikasi dalam waktu dekat ini. Kami menyiapkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan yang akan turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan mereka setuju atau tidak dengan calon wakil pilihan dari Ahok. Andaikan mereka setuju mereka bisa menyalin formulirnya ke formulir baru yang sudah ada nama calon wakil gubernur. Andaikan mereka tidak setuju mereka bisa menarik form dukungan. Pekerjaan berat memang harus dilakukan tim relawan teman Ahok untuk membawa pasangan Ahok dan Heru maju dalam Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen. Secara konstitusi jalur independen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Ada dua tahapan yang harus dilalui pasangan calon independen yakni jumlah KTP dukungan yang harus sesuai dengan sebaran daerah pendukung dan verifikasi jumlah KTP ganda. Untuk daerah Jakarta yang memiliki penduduk sekitar 6 hingga 12 juta KTP pendukung untuk pasangan Ahok dan Heru harus mencapai 532.213 orang. Di DKI Jakarta jalur persorangan itu harus diawali dengan menyerahkan dukungan minimal itu sejumlah 532.213 jadi nanti calon itu menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU yang dilampiri dengan jumlah KTP gitu KTP yang mendukung dan kemudian juga rekap jumlah pendukungnya jadi minimal 532.213 itu. Analis politik Gun-Gun Herianto melihat langkah Ahok sudah tepat dalam memilih jalur independen bersama tim relawan teman Ahok namun Gun-Gun melihat akan ada sejumlah tantangan yang akan terjadi kepada kekuatan politik tim relawan yang dianggap muncul secara spontan dan tidak terstruktur dengan baik. kandidat independen atau persorangan itu dia tentu tidak memiliki infrastruktur pemenangan yang mapan relawan itu kan awalnya terbentuk ya karena politik kerelawanan jadi lebih bersifat spontan sporadis dan bahkan mungkin kalau punya loyalitas itu loyalitas yang berbagi dengan pekerjaan berbagi dengan macam-macam jadi agak berbeda dengan struktur partai yang sudah lama beragam kontestasi elektoral mulai pilai pilpres dan mungkin pilkara-pilkara Gun-Gun menambahkan meski terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan peluang pasangan Ahok dan Heru untuk menang melalui jalur independen bukan hal yang mustahil dukungan tim relawan teman Ahok dan warga DKI Jakarta bukan serta-merta melainkan melihat hasil kerja dan track record dari kedua calon pemimpin DKI Jakarta itu Tim Liputan Metro TV